Karena berdua kan, langsung sekalian dua ya Jadi kayak anak kembar aja ngurusin anak kembar gitu Bangun satu, bangun dua-dua Kadang mandiin satu, mandiin dua-dua gitu ya Alhamdulillah, sibuknya kita setelah Lebaran kemarin Ya pertama dari pulang dari Medan itu memang agak cukup lama juga Udah si sebulan ya, dari Medan dulu Disitu silaturhami ke tempat mertua masing-masing Udah keras bang, boleh bang? Udah gitu, tempat saudara-saudara juga yang ada di Jakarta, di Bandung Udah gitu, paling Ido agak lama setia juga disana ya? Ido pulangnya ke Garut karena isi juga Garut Kemarin itu Lebaran juga sebulan ya Sebulan langsung ke Garut gitu Lalu iki langsung ke Lembang Udah gitu seperti biasa sih Udah setelah Lebaran Momen Lebarannya udah habis Kan banyak kondangan tuh Kondangan Jadi ya Alhamdulillah ada lah Ya sedikit-sedikit Udah gitu juga Ngejem masih tetap jalan Itu aja sih Nah gimana nih bang Ido nya dulu kan Udah berapa lama sih bang maksudnya? Kemarin nikah? Iya Udah nikah tahun 2-1 Baru, gimana nih kehidupan berubah tangga? Alhamdulillah, sangat menyenangkan Apalagi sekarang gak ada anak 2 Jadi si adik Aisyah sekarang umurnya 4 bulan lebih Berapa berapa? Satu tahun 4 bulan Jadi bedanya cuma 3-4 bulan Waktu si anak baru-baru Repot gak sih bang? Repot sih Alhamdulillah Jadi tetep aja lah Ngurus Ido juga Karena berdua kan Langsung sekalian 2 ya Jadi kayak anak kembar aja ngurusin anak kembar gitu Bangun 1 bangun 2-2 Kadang mandiin 1 bangun 2-2 gitu Ya ibu yang 1 itu 1 Didi juga pegang gitu Perubahan apa sih yang dirasakan oleh Ido Setelah punya anak itu seperti apa? Ya lebih banyak di rumah sih Termasuk ngejem juga Sekarang udah di rumah Jadi begitu denger anak nangis Langsung bisa nyamperin Terus ketika Ava memang datang ke tempat gym Ido lagi ngejim Ya udah pegang Ava Gitu sih pakainya Waktu sih banyak sama keluarga sih sekarang Kalau memang ada kerjaan Di luar kota juga Gak bisa lama-lama juga Biasanya Bisa 4-3 hari Sekarang kalau abis acara Kalau bisa pulang pulang Sejauh ini pake babysitter atau Ada sendiri atau gimana? Ada mbaknya Tapi kalau untuk beberapa bulan kemarin itu Yang pas Ava belum sampai 1 tahun Pas MPAC-nya Selalu yang masak gitu Jadi udah tau Gizi yang buat Apanya Setelah banyak-banyak gitu Kayak proteinnya Gizinya yang lain-lainnya Vitaminnya gitu Gizi yang pantau sih Si mbak juga sekarang Kemarin sempet pake dua Cuman kayaknya Terlalu banyak orang di rumah Jadi Satu aja Ada momen perkembangan Dari ibu hati gak sih Yang mempukas di hati ribu itu Eh Alhamdulillah ya Sekarang sih Banyak bisanya apa Termasuk kayak Udah bisa ngomong Terus jalan udah lancar Dan gue sih Ikut serta lah Dalam perkembangan Pembukusannya anak Jadi Lihat apa Ya Allah Masya Allah Anak juga gede Sekarang kakak gitu Sekarang juga Kalau untuk agamanya Kita kasih tau juga Belajar Bismillah Alhamdulillah Sekarang udah banyak Ngomongnya juga Dan mudah meniru Gitu Ada kita bikin Sepuluh kali Dia tuh Kayak Mana ya Apa mana ya Nanti dia Ngikut sendiri tuh Kita acting nih sama mamanya Hah Apa mana ya Apa mana ya Mana ya Nanti ngikut Gitu Ada tiga kali Empat kali kita bikin Nanti dia Gini Mana ya Mana ya Mama Maki Apa Ayah Makan Nungi Udah bisa Rencana punya Anak berapa Kayaknya dua dulu Kalau Kalau Rizki Udah ada Pemulai